Intro Memahami Injil Markus Bab 7 Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi Pada pembelajaran memahami Injil Markus Bab 7 ini Yesus kembali terlibat konflik dengan para tokoh agama Golongan Farisi Yang datang dari Yerusalem Dan mempertentangkan hal bagaimana Makan dengan baik Pada suatu kali serombongan orang Farisi Dan beberapa alih taurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasu Sebab orang-orang Farisi Seperti orang-orang Yahudi lainnya Tidak makan kalau tidak melakukan Pembasuhan tangan lebih dulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat Nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar Mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan Kendi Dan perkakas-perkakas tembaga Karena itu Orang-orang Farisi dan ahli-ahli taurat itu Bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup Menurut adat istiadat nenek moyang kita Tetapi makan dengan tangan najis Bila dicermati dengan baik Perkentangan ini Muncul oleh karena Dinilai melanggar adat istiadat Atau kebiasaan nenek moyang Yang tetap dipertahankan Yaitu Mencuci tangan sebelum makan Dan itu bukanlah perintah Allah Melainkan hanya adat istiadat Namun Mereka menjadikan adat istiadat itu Sebagai sebuah perintah Allah Yang bila diabaikan Akan dinilai najis Memang benar Allah mengeluarkan perintah Mengenai pembasuhan Atau cicitangan dan kaki Pada kitab keluaran bab 30 Namun maknanya Telah mereka salah artikan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Haruslah engkau membuat bejana Dan juga alasnya dari tembaga Untuk pembasuhan Dan kau tempatkanlah itu Antara kemah pertemuan Dan mesbah Dan kau tarulah air Kedalamnya Maka Harun dan anak-anaknya Haruslah membasuh tangan Dan kaki mereka Dengan air dari dalamnya Apabila mereka Masuk ke dalam kemah pertemuan Haruslah mereka membasuh tangan Dan kaki dengan air Supaya mereka jangan mati Demikian juga Apabila mereka datang ke mesbah itu Untuk menyelenggarakan kebaktian Dan untuk membakar korban api-apian Bagi Tuhan Haruslah mereka Membasuh tangan dan kaki mereka Supaya mereka Jangan mati Itulah yang harus menjadi ketetapan Bagi mereka Untuk selama-lamanya Bagi dia Dan bagi keturunannya Turun temurun Jadi Yang dimaksudkan perintah Allah Mengenai pembasuhan itu Adalah saat Hendak masuk ke dalam kemah pertemuan Dan saat Hendak menyelenggarakan kebaktian Atau mempersembahkan Kurban bakaran Maksud sesungguhnya Perintah pembasuhan tersebut Adalah Dalam lingkup ritual keagamaan Bukan saat Hendak makan Yang bila tidak cuci tangan Atau pembasuhan Maka dinilai nacis Dan pemahaman yang salah tersebut Bukannya mereka perbaiki Tetapi malah tetap dipertahankan Menjadi adat istiadat Yang tidak boleh dilanggar Maka selanjutnya Yesus sebagai putra Allah Yang mengetahui maksud Dari perintah Allah itu Serta maksud dari Pertanyaan mereka padanya Memberikan jawaban Pada tokoh-tokoh agama tersebut Sebagai berikut Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya Tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah Kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka Ajarkan ialah Perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang Pada adat istiadat manusia Yesus berkata pula Kepada mereka Sungguh pandai Kamu mengesampingkan Perintah Allah Supaya kamu dapat Memelihara adat istiadatmu Sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu Dan ibumu Dan siapa yang mengutuki Ayahnya Atau ibunya Harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata Kepada bapanya Atau ibunya Apa yang ada padaku Yang dapat digunakan Untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan Untuk korban Yaitu persembahan Kepada Allah Maka kamu tidak Membiarkannya lagi Berbuat sesuatu pun Untuk bapanya Atau ibunya Dengan demikian Firman Allah Kamu nyatakan Tidak berlaku Demi adat istiadat Yang kamu ikuti itu Dan banyak hal lain Seperti itu Yang kamu lakukan Jawaban Yesus ini Menyatakan bahwa Para tokoh agama tersebut Sebagai orang yang munafik Mengapa Dinilai sebagai orang munafik Yang pertama Karena Yesus mengetahui Maksud sebenarnya Yang tersembunyi Dalam hati mereka Yaitu ingin Mempermalukannya Di hadapan orang-orang Yang telah Mengenal Yesus Dengan alasan Melanggar adat istiadat Yaitu Makan dengan tangan najis Dalam hati mereka Sesungguhnya Menyembunyikan Niat jahat Yaitu Kelicikan Di balik Pertanyaan itu Yang kedua Karena mereka Ingin dinilai Baik dan saleh Oleh orang-orang Karena dapat Menjalankan Perintah Allah Dengan baik Padahal yang dilakukan mereka Bukanlah perintah Allah Melainkan Perintah manusia Yaitu Adat istiadat Bahkan Perintah Allah Yang sesungguhnya Bisa mereka abaikan Demi adat istiadat manusia Contohnya Perintah Allah Dalam hal Memberi pada Ayah dan ibunya Dengan alasan Karena sudah Dipersembahkan Pada Allah Itulah alasannya Mengapa Yesus Menilai mereka Sebagai orang Yang munafid Dan karena Kejadian ini Terjadi Di hadapan Banyak orang Maka selanjutnya Yesus Memberikan Pengajaran Pada orang-orang Tersebut Sebagai berikut Lalu Yesus Memanggil lagi Orang banyak Dan berkata Kepada mereka Kamu semua Dengarlah Kepadaku Dan camkanlah Apapun dari luar Yang masuk Kedalam seseorang Tidak dapat Menajiskannya Tetapi Apa yang keluar Dari seseorang Itulah yang Menajiskannya Barang siapa Bertelinga Untuk mendengar Hendaklah Ia mendengar Pengajarannya Yang singkat Ini Di hadapan Banyak orang Sekaligus Mengakhiri Konflik Yang terjadi Karena Yesus Mengetahui Isi hati Mereka Maka Selanjutnya Yesus Menjelaskan Makna Yang sebenarnya Yang bisa Menajiskan Orang Kepada Para murid Yang Masih Saja Tetap Lambat Dalam Memahami Setiap Ajaran Yang Yesus Berikan Sesudah Ia masuk Ke sebuah Rumah Untuk Menyingkir Dari Orang Banyak Murid Murid Bertanya Kepadanya Tentang Arti Perumpamaan Itu Maka Jawadnya Apakah Kamu Juga Tidak Dapat Memahaminya Tidak Tahukah Kamu Bahwa Segala Sesuatu Dari Luar Yang Masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Dijamban Dengan Demikian Ia Menyatakan Semua Makanan Halal Katanya Lagi Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Sebab Dari Dalam Dari Hati Orang Timbul Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perzinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa Nafsu Iri Hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal Jahat ini Timbul dari Dalam Dan Menajiskan Orang Dan Makna Pengajaran Yesus Ini Mengartikan Bahwa Bukannya Apa Atau Cara Bagaimana Orang Makan Yang Dapat Membuat Seseorang Dinilai Bersih Atau Najis Melainkan Apa Yang Dari Dalam Pribadi Seseorang Lah Yang Dapat Membuat Orang Dinilai Bersih Atau Kotor Barang-barang Diluar Seperti Makanan Yang Dimakan Orang Tidak Membuat Seseorang Menjadi Najis Akan Tetapi Tindakan Seseorang Yang Diinspirasikan Dari Dalam Hati Itulah Yang Dapat Menyatakan Apakah Hidupnya Sesuai Dengan Perintah Allah Makanan Atau Cara Makan Tidak Dapat Menajiskan Seseorang Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Apa Yang Ada Dalam Hati Dan Keluar Melalui Mulut Itulah Sesungguhnya Yang Dapat Menajiskan Yaitu Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perzinahan Keserakahan Kedengkian Tipu Daya Kebejatan Iri Hati Penghujatan Kesombongan Kesombongan Kebodohan Semua Niat Jahat Ini Berasal Dari Dalam Dan Menajiskan Cukup Sekian Dulu Pembelajaran Injil Markus Bab 7 Pada Video Bagian Yang Pertama Ini Dan Akan Dilanjutkan Pada Video Berikutnya Tentang Permohonan Seorang Wanita Yang Bukan Dari Kalangan Bangsa Yahudi Yang Dinilai Sebagai Bangsa Kafir Kepada Yesus Terima kasih Telah menonton Video ini Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Terima 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 Terima